Intro Ke kiri 3 kali, ke kanan 3 kali, untuk kesahapan ke kiri terlebih dahulu, gerakan mulai Provinsi Aceh bakal menjadi tuan rumah dalam pekan olahraga nasional PON 2024 mendatang Terlihat sejumlah atlet dan para projurit TNI jajaran Kodam Iskandar Muda turut hadir pada acara peresmian PENU Olahraga Ganto dan Pralayang oleh Pangdam Iskandar Muda, Majin TNI Muhammad Hasan di puncak Bukit Merah Putih, Burtemun, Kabupaten Benameria pada Rabu 18 Mei kemarin Pada pagi itu, Pangdam Iskandar Muda didampingi Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, PD Iskandar Muda beserta para pejabat TNI lainnya bersama-sama mendaki menuju puncak Bukit Merah Putih Pembukaan pembangunan tempat olahraga pralayang itu secara resmi ditandatangani oleh Pangdam Iskandar Muda, Majin TNI Muhammad Hasan dan disaksikan para pejabat di antaranya dan Rem 011 Lilawangsa, Kolonel Impantri Bayu Permana, Wakil Bupati Benameria serta sejumlah pejabat TNI dan pemerintah setempat Sementara itu, Wakil Bupati Benameria Daylami mengucapkan terima kasih kepada Pangdam Iskandar Muda yang telah mendukung program pemerintah Benameria dan PASI untuk mencanakan Penuganto dan Pralayang Daylami mengharapkan agar PASI menjaga dan merawat fasilitas tempat latihan yang akan dibangun pembangunan nantinya Terima kasih Pak Panglima Apa yang dicanangkan sudah beberapa tahun kebelakangan ini Insya Allah ini sudah membuahkan hasil Saya berharap kepada rekan-rekan yang menjadi pencanangan gantuli ini agar membuat rapnya, agar mengusulkan kepada pemerintah daerah apa saja yang diperlukan Sejumlah atlet dari eksibisi Ganto dan Pralayang dari Benameria dan Sumatera Barat melakukan uji coba dari atas puncak bukit Peluncuran dari ketinggan Bukit Merah Putih dan menunjukkan kemahiran para atlet melayang di udara PASI juga membangun tempat pendaratan di dua titik pendaratan yakni di Kopi Balir Redelong dan halaman Masjid Babu Salam Benameria Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!